Bersama dengan waktu, Ruang Redaksi memberikan kabar terbaru, Sultra Line hari ini. Direkturat Reserse Narkoba di Tres Narkoba, Paul de Sultra, merilis pengungkapan penggunaan narkotika jenis sabu di wilayah Kabupaten Kolaka Timur. Ia dilakukan oleh dua kepala desa, satu orang ASN Kesbangpol Kolaka Timur, dan seorang warga di Aula di Tres Narkoba, Paul de Sultra, Senin 7 September 2020. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultra Line, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Ruang Redaksi kami. Terungkapnya, kasus ini berdasarkan informasi masyarakat adanya peredaran dan penggunaan narkotika di wilayah Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur. Maka dari itu, di Tres Narkoba, Paul de Sultra mengirim satu tim ke Kolaka Timur untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut pada Senin 31 Agustus 2020. Dan setibanya di Ladongi, Kolaka Timur, tim di Tres Narkoba, Paul de Sultra melakukan penggeledahan di salah satu rumah di Ladongi, Kolaka Timur dan mengamankan empat orang serta menemukan satu saset narkotika jenis sabu seberat 0,7 gram, tetapi tidak diketahui siapa pemiliknya. Keempat orang ini diketahui menggunakan narkotika jenis sabu setelah Tim Subdit 2 Unit 1 di Tres Narkoba, Paul de Sultra, melakukan tes urin kepada keempat orang tersebut. Dan hasilnya, keempat orang ini positif menggunakan narkotika jenis sabu. Dan dari hasil interogasi di lapangan, keempat orang ini mengakui menggunakan narkotika jenis sabu beberapa hari yang lalu. Untuk langkah selanjutnya, keempat orang ini akan dikenakan pasal 127 Undang-Undang Narkotika sebagai pengguna narkoba dan akan direhabilitasi di Badan Narkotika Nasional BNN. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Reserse Narkotika, Paul de Sultra, Kambus Polisi Muhammad Eka Fatur Rahman, dalam konferensi pers bersama Awak Media di Allah di Tres Narkoba, Paul de Sultra. Mengenakan kegiatan penyelidikan dan penyelidikan di lapangan Narkotika di wilayah Paul de Sultra. Ada pun konologisnya sebagai berikut bahwa kami dari tim Jendral BNN, khususnya Sumpid 2, unit 1, menerima informasi adanya peredaran di wilayah Paul de Sultra. Kami menurunkan tim dipimpin oleh AKP Gajal Musuh berserta beberapa orang tim menunjuk ke all team. Pada tanggal 31 September 2020, tepatnya Senin, malam, sekitar pukul 10 informasi, puluh malam ya, 20 pagi, puluh malam, 22 titik pasang-pasang kita. Kami mendapat informasi misalnya ada peredaran antropikal. Ketika kami melakukan upaya paksa dalam arti penggeledahan penggerap otak rumah, di dalam rumah itu adalah informasi yang kami targetkan adalah saudara S alias Sam ya, sebagai bandar di belas sana. Kita melakukan upaya paksa penggeledahan rumah, di dalam rumah terdapat 5 orang. Sam, Sam berserta istrinya, kemudian 2 orang Kades, atas nama Haji Husni dan Haji Kamaruddin. Husni ini Kades Husein. Apa namanya Kades? Anggolasi. Anggolasi dan yang satu lagi Pak Kamaruddin. di Landongi, di Kepela Landongi. Ketika kami melakukan penggeledahan rumah, kami menemukan 4 orang itu sudah menengah kartu. Kemudian kami melakukan penggeledahan, tidak ditemukan di tempat orang itu berada, barang bukti terpatikat. Namun, kami melakukan penggeledahan di tempat keuangan tersebut, di beberapa jarak sekitar 4 meter, dari tempat orang-orang tersebut bermain kartu, ada 4 orang bersama dengan alpian. Alpian adalah residu pis, pas narkotika juga, di bonus di Poles Kualaka. Ya, menemukan barang bukti narkotika. Di tempat lain, kami ketika melakukan penggeledahan, ada yang menemukan 0,7 gram. Nah, 0,7 gram ini tidak tahu siapa pembelinya, karena berada di luar dari 4 orang ini. Seketika telah melakukan penggeledahan, tiba-tiba, istri dan saudara sam yang tangget kami ini, histeris, kedatangan orang tuanya, yaitu sudah almarhum yang sudah meninggal datang. Histeris, situasi tidak kondusif di dalam ruangan itu. Akhirnya kami mengamankan diri. tim mengamankan diri, membawa keluar orang-orang tersebut, untuk dilakukan pendalaman. Bahwa proses dari ungkapan ini, terjadi, hambatan. Ketika kami melakukan penggeledahan-peledahan tadi, tidak menemukan, hanya menemukan yang tadi 0,7 gram. Akan membawa, yang bersangkutan, untuk dilakukan pendalaman, namun tidak ditemukan, adanya peredaran. Namun, kami langsung melakukan tes urin. Tes urin kepada 4 orang tersebut, positif semuanya. Hasil informasi kami, bahwa yang bersangkutan memang menggunakan, tetapi tidak menggunakan pada saat itu. Pada saat itu memang tempat kumpul-kumpul tes urin. Untuk langkah selanjutnya, masalah penyidikan kepada yang bersangkutan, kami kenatan pasal 1, 2, 3, yaitu pengguna saja. Pengguna yang nanti arahnya akan direhat ke BNN. Kami sudah melakukan upaya, yang bersangkutan operatif semuanya, datang ke penyidik. Kedepan, kami akan merehat yang bersangkutan. Kandes, 2 kandes, 1 PNS, dan 1 saudara sah. Semuanya positif. Urinnya ada? Hasil ini ya? Hasil tes kit urinnya? Gimana? Semangkut. Barang-bukti ini, barang-bukti narkot, narkotika yang disita di ruangan, di TKP. Namun, pada saat pendapatan lagi, tidak yang mengakui. Ini menjadi hamatan kami juga. Sebenarnya, bukan kades sasaran kami, target kami, namun, pemilih rumah, saudara sah. Untuk diketahui, berdasarkan informasi dari DITRES Narkoba, Polda Sultra, keempat orang tersebut, yakni Kamarudin, Kepala Desa Wundubite, Haji Husaini, Kepala Desa Anggolosi, Alfian Altin, ASN, Dinas Kesbangpol, Kabupaten Kolaka Timur, dan seorang warga bernama Sam. Dari Kompleks Blok MBD Kendari, Jurnalisa Ultraline Ismar Indarsyah mengabarkan untuk Anda. Bers testoster, Jurnalisa Ultraline Ismargh Ong, Terima kasih.